Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Segala puji bagi Allah Semoga salawat dan keselamatan Tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul Sama kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Serta keluarganya dan para sahabatnya Alhamdulillah kita bisa berkumpul Kemudian melalui kajian Online mingguan ini Melanjutkan kembali Melalui kajian mengitap Al-Kabair Dosa-dosa besar Bersama Ustadz Saifu Rahmat Dan Alhamdulillah Ustadz sudah bergabung bersama kita Kali ini kita akan membahas Dosa yang ke-36 ya Ustadz Dosa Menyebut-nyebut Sadokoh Baik Ustadz Ini mungkin kita sampai Kira-kira menjelang juhur Terima kasih ya Pak Ahmad Jazak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'gfiruh Wa na'udzubillahimin syururi anfusina Wa minstayyati amalina Ma'ayyadihillahu falamudillalah Wa ma'ayudillahu falahadiyalah Asyadu'ala ilahilallah Wa asyadu'ana muhammad ar-rasulullah Bapak ibu Yang semoga Allah muliakan Dan Allah berkahi kehidupan kita semua Alhamdulillah Allah ta'ala Kembali perkenankan kita Untuk bisa bertetap muka Di kesempatan bagi hari ini Hari Sabtu ya 19 Februari 2022 ya Atau bertepatan dengan tanggal 17 ya Kurang lebih Rajab Atau Apa namanya Hijriah insyaAllah Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan apa yang kita lakukan Ini sebagai kebaikan kita Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Pahala yang besar kita Di sisinya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Terima apa yang kita lakukan ini Sebagai pemberat bimbangan amal soleh kita Dan penyebab Allah masukkan kita Kedalam surganya yang penuh dengan kenikmatan InsyaAllah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Saib Bapak ibu yang semakala muliakan Tanpa panjang lebar Karena mungkin Waktu kita sedikit ya Langsung saja Saya akan coba presentasikan Saya coba bagikan kepada Bapak ibu Materi yang akan kita Bahas di kesempatan pagi hari ini Saib Terlihat Pak Ahmad Mohon maaf Terlihat Ada cerit-ceritannya Pak Ada Ayo Baik Bapak ibu yang semakala muliakan Kita akan membahas Al-Kabiroh As-Sadi Satwa Salasun Dosa besar yang ke-36 As-Sadi Satwa Salasun 36 Dimana Alhamdulillah Sudah lebih dari setengah perjalanan Kita Membahas kitab Al-Kabair ini Dimana Al-Kabair ini Sekali lagi membahas tentang dosa-dosa besar Ada 70 dosa besar Alhamdulillah kita sudah membahas Dosa besar yang ke-36 Yaitu Al-Mannan 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 ini adalah Tukang memberi Tapi suka disebut-sebut pemberiannya Nah ini Allah SWT berfirman Al-Imam Az-Zahabi Beliau memutip Sebuah Ungkapan Atau sebuah Ayat Dari Al-Quran Jangan kalian batalkan Artinya jalan kalian batalkan Berarti jangan buat sia-sia Jangan buat sia-sia Jangan hapus Jadi jangan hapus Pahalanya Bapak Ibu Jangan hapus Pahala Sodakotikum Sodakoh kalian Jangan hapus Pahala Sodakoh kalian Bilmani Wal-Aza Dengan Apa namanya Dengan Perkara yang Selalu menyebut-nyebut Menyebut Nyebut Sodakoh tadi Menyebut-nyebut Sodakoh Contoh menyebut-nyebut Sodakoh Misalnya Ketika kita sudah bersedekah Kepada seseorang Kemudian dia Selalu mengungkit-ngungkit Sodakoh itu Misalnya Kamu Kan saya sudah kemarin Kasih Uang Kan kemarin Saya kasih sodakoh Kan kemarin Saya sudah beramal Untuk kamu Dan lain sebagain Jadi intinya Disebut-sebut Sodakoh tadi Disebut-sebut Pemberiannya tadi Ingat gak Kamu Kalau saya Sudah gak sih Kekamu sekian Ingat gak kamu Ini Adalah Menyebut-nyebut Sodakoh yang telah Kita berikan Itu terlarang Jangan disebut Jangan disebut-sebut Sudah lupakan saja Ketika kita sudah Melakukan kebaikan Wal-adza'a Apalagi ini Al-adza itu Menyakiti Menyakiti Jadi perasaan Menyakiti Orang-orang yang kita Berikan sodakoh tadi Sudah kita berikan sodakoh Tapi ternyata Disakiti Disuruh-suruh Kemudian dijajah Begitu ya Artinya Orang tersebut Terdesak Tertekan Gara-gara kita Karena kita sudah Memberikan Sodakoh Maka kita menekan dia Kamu Tolong kesini ya Kan kemarin kamu sudah Saya kasih Tolong ya Beresin itu ini Ini adalah apa Selalu Menyakiti Atau menyebut Dan menyakiti Jadi akhirnya Dia tersakiti Gara-gara apa Gara-gara Sodakoh kita Ini jangan sampai Seperti itu Kenapa ya Karena Yang demikian ini Akan menyebabkan Batil Menyebabkan Batalnya Sodakoh kita Menyebabkan Sia-sianya Ibadah Sodakoh Kita Ini insya Allah Kita akan Coba bahas Bapak-Ibu yang Semoga Lemuliakan Tentang Bab Al-Mannan ini Kemudian Bapak-Ibu yang Semoga Lemuliakan Tambahan mungkin sedikit Orang yang Melakukan Apa namanya Apa namanya Yang diberikan Berupa Berupa dunia Maksudnya Berupa dunia Berupa Bantuan fisiknya Kemudian disuruh-suruh Ini dan lain sebagainya Atau apa saja Intinya Ujung-ujungnya adalah Perkara-perkara Dunia Orang-orang yang Bersedekah Hanya bab dunia Salah satunya Dia akan menyebut-nyebut Yang sudah Ia sedekahkan Saya tambahkan Disini Ini tidak ada Di dalam Al-Kabair Tapi saya tambahkan Bapak-Ibu Amalan soleh Hanya mengharap Keuntungan dunia Ini akan merugi Bapak-Ibu Allah SWT Berfirman Mankana yuridul hayata dunia Barang siapa Yang menginginkan Kehidupan dunia Barang siapa Yang menginginkan Kehidupan dunia Dan perhiasannya Maka kami berikan Balasan Kepada mereka Pekerjaan Yang mereka lakukan Di dunia Di dunia itu Dan mereka Di dunia itu Tidak dirugikan Tidak apa Dirugikan Jadi orang Yang menghendaki Kehidupan dunia Sekali lagi Dan keindahan Keindahan dunia itu Jadi beramal soleh Dalam mereka Mengharap dunia Maka orang tersebut Adalah Akan kami berikan Kepada mereka Balasan Pekerjaan Mereka di dunia Jadi Apa yang mereka Harapkan Mereka dapatkan Begitu Mereka ingin kaya Mereka dapatkan Mereka ingin itu Mereka dapatkan Jadi apa yang mereka Lakukan Di dunianya Ini akan Allah Balas Mereka tidak Akan dirugikan Tidak akan Dirugikan Ula'i kaladzina Laysalam Fil akhirati Ilanar Akan tetapi Mereka itulah Orang-orang Yang tidak Memperoleh Di akhirat Nanti Ilanar Kecuali Neraka Nau Zubillah Kecuali apa Neraka Dan lenyap Ilah di akhirat Itu apa yang Telah mereka Usahakan Fihak Dan sia-sialah Apa yang telah Mereka Kerjakan Jadi Bapak Ibu Yang semoga Allah muliakan Yang dimaksud Dengan ini Yang saya Tanda merah Barang siapa Yang menghendaki Kehidupan dunia Adalah maksudnya Barang siapa Yang menginginkan Kenikmatan dunia Kenikmatan Dunia Yaitu Dengan cara Mengamalkan Amalan akhirat Dengan amalan Akhirat Jadi maksudnya Dia itu Mengamalkan Amalan akhirat Tapi ternyata Berharap dunia Gitu Bapak Ibu Contohnya Dia itu Solat Tapi Ketika dia Solat Berharap Ingin Kerjanya Sukses Begitu Dia solat Ingin Anaknya Diterima Jadi PNS Gitu kan Ya Gitu Ini adalah Beramal soleh Akhirat Ya Tapi berharap Nikmat Dunia Gitu Sodakoh Untuk apa Dia sodakoh Agar Agar Lancar Usahanya Gitu Jadi setiap Amalan akhirat Yang diniatkan Untuk dunia Maka inilah Masuk ke dalam Barang siapa Yang menghendaki Kehidupan dunia Bapak Ibu Yang menghendaki Kehidupan dunia Maksudnya apa tadi Karena dia Mengamalkan Amalan Akhirat Tapi untuk Kepentingan Dunia Maka Kata Allah Firman Allah Subhanallah Kami akan berikan Kepada mereka Balasan pekerjaan Mereka nanti Di dunia Dan mereka Tidak dirugikan Di dunia Maksudnya adalah Mereka akan Diberikan Akan Diberikan Apa Yang Mereka Inginkan Masya Allah Ketika Seseorang Sekali lagi Dia beramal Soleh Dia tahajud Dia tahajud Contohnya Dalam rangka Ingin Apa tadi Lancar Usahanya Lancar Usahanya Karena Betul-betul Hanya ingin Lancar Usaha Jadi tahajud Bukan karena Iman kepada Allah Karena ingin Lancar Usahanya Tahajud Itu dalam rangka Apa Agar Anaknya Bisa Keterima Di universitas Anu Dan lain Itu saja Gak ada yang lain Maka orang Yang seperti Ini Akhirnya Adalah Orang Tersebut Akan Diberikan Apa yang Mereka Inginkan Insya Allah Apa yang Mereka Inginkan Akan Diberikan Anaknya Diterima Jadi PNS Anaknya Diterima Di Perguruan Tinggi Yang Dia inginkan Usahanya Lancar Tapi Ternyata Nanti Di akhirat Di akhirat Apa yang Mereka Usahakan Itu Lenyap Bahkan Dia masuk Kedalam Meraka Allah Bapak Ibu yang Semoga Muliakan Maka Ibnu Abbas Radiyallahu Anhu Beliau Mengatakan Barang Siapa Barang Siapa Yang Melakukan Amalan Amalan Sholat Atau Dia Sholat Malam Namun Hanya Ingin Mengharapkan Dunia Maka Balasan Dari Allah Itu Allah Akan Memberikan Baginya Dunia Yang Dia Cari Cari Tapi Amalannya Akan Sia Sia Atau Lenyap Di akhirat Nanti Karena Mereka Hanya Ingin Mencari Dunia Saja Di akhirat Mereka Juga Akan Termasuk Orang-orang Yang Merugi Perkataan Ini Sama Yang Disampaikan Oleh Abbas Juga Sebagaimana Disampaikan Oleh Mujahid Abduhaq Dan Yang Selainya Jadi Bapak Ibu Yang Semoga Muliakan Sekali Lagi Orang Yang Beramal Akhirat Tapi Untuk Kepentingan Dunianya Saja Maka Orang Tersebut Tidak Akan Mendapatkan Di Akhirat Apa-apa Bahkan Dia Mendapatkan Neraka Tapi Di Dunianya Allah Berikan Apa Yang Mereka Inginkan Bapak Ibu Yang Semoga Lemuliakan Disini Ada Tambahan Bahwasanya Bushiro Hadihil Umatu Bissanai Warrifati Waddini Wattamkini Fil Ardi Umat Ini Diberikan Kabar Gembira Dengan Kemuliaan Dengan Kedudukan Dengan Agama Dan Dengan Kekuatan Di Muka Bumi Maka Barang Siapa Di Antara Umat Ini Yang Melakukan Amalan Akhirat Lid Dunia Tapi Kepentingannya Hanya Untuk Meraih Dunia Maka Di Akhirat Dia Tidak Mendapatkan Satu Bagian Pun Ini Hadis Riwayat Al-Imam Ahmad Al-Hakim Dan Yang Disahikan Oleh Maka Bapak Ibu Di Dalam Hadis Ini Orang Yang Ingin Mulia Punya Kedudukan Punya Kebahagiaan Di Dunia Dengan Cara Amal Amalan Akhirat Maka Orang Tersebut Dia Tidak Mendapatkan Satu Bagian Satu Bagian Apapun Dia Tidak Dapatkan Nanti Dimana Di Akhirat Bapak Ibu Yang Semoga Muliakan Ini Kita Sebelum Membahas Membahas Tentang Pemberian Yang Disebut Sebut Tadi Ini Adalah Masuk Kedalam Bab Dunia Maka Bapak Ibu Saya Tambahkan Disini Tanda Seseorang Beramal Untuk Tujuan Dunia Bagaimana Tandanya Insyaallah Kita bahas Ini Ada Sebu Hadis Bapak Ibu Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Nabi Sallallahu Bersabda Ta'isa Abdud Dinar Celaka Hamba Dinar Wad Dirham Celaka Juga Hamba Dirham Wal Qotifati Celaka Hamba Qotifah Wal Qomisati Celaka Hamba Qomisah Jadi Qotifah Ini Disini Ada Qotifah Itu Adalah Sejenis Pakaian Yang Memiliki Beludru Disutra Sutra Halus Sedangkan Qomisah Itu Pakaian Berwarna Hitam Memiliki Bintik Merah Ada Lagi Yang Meriwayatkan Bahwasannya Pakaian Sutra Sutra Yang Bergaris Intinya Adalah Mereka Hamba Dinar Hamba Emas Hamba Dirham Hamba Perak Hamba Baju Bajuan Yang Mewah Itu Celaka Kata Nabi Sallallahu Celaka Hamba Dinar Hamba Dirham Hamba Khotifah Dan Hamba Khomisah Kenapa Apabila Dia Diberikan Dia Diberi Dia itu Ridho Jika Diberi Dia pun Ridho Dia senang Kalau diberi Senang Kalau tidak Diberi Iwai 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 Yutho Lam Yardho Kalau dia Tidak Diberi Maka Dia tidak Senang Dia tidak Suka Maka Dia tidak Ridho Ini Hamba Dunia Jadi Kalau Seseorang Beramal Kemudian Berharap Dunia Tandanya Dia itu Berharap Dunia Kalau Dia diberikan Dunia Dia senang Minta Ampun Ketika Dia tidak Diberikan Dunia Maka Dia akan Menggerutu Marah Demikian Kenapa Karena Dia didapatkan Dunia Ini salah satu Tanda Dunia Saya Sebentar Mohon maaf Bapak Saya mau Mencolokkan Namanya Charger Mohon maaf Silahkan Sebentar Ya Bapak Terima kasih Jadi Bapak Semoga Muliakan Ya Di dalam Hadis ini Mohon maaf Kita lanjutkan Jadi Di antara Tanda Bahwa Seseorang Ini Di antara Tanda Bahwa Seseorang Itu Beramal Untuk Dunia Ya Maka Jika Diberi Jika Diberi Dia senang Bahkan Memuji-muji Wah Sampai Apa Nama Itu Sampai Apa Namanya Itu Ya Sampai Bikin Bikin Orang Yang Memberinya Senang Sampai Dipuja-puji Dan lain sebagainya Tapi ketika Dia tidak Diberi Dia tidak Diberi Maka Dia pun Murka Maka Hati-hati Bapak Ibu Ketika kita Minta tolong Kepada orang lain Misalnya Pinjam uang Pinjam uang Kemudian Tidak Tidak Diberi Maka Kita Marah-marah Kepada orang Yang Tidak Meminjamkan Kepada Kita Hati-hati Ini Berarti Masuk Kedalam Ini Bapak Ibu Jadi Orang Yang Hanya Bertujuannya Dunia Kenapa Karena Orang Yang Beriman Itu Tau Beriman Kepada Takbir Jadi Ketika Orang Tidak Meminjamkan Uang Kepadanya Dia Yakin Bahwasanya Allah Tidak Berkehendak Belum Berkehendak Dari Orang Itu Tidak Apa Allah Tidak Menggerakkan Hatinya Untuk Meminjamkan Ruang Kepada Saya Ketika Kita Misalnya Meminta Tolong Kepada Seseorang Kemudian Orang Itu Ternyata Tidak Menolong Kita Jangan Marah-marah Jangan Benci Kepada Orang Itu Kenapa Karena Ini Telah Takdir Dari Allah Dan Kita Ridho Dengan Apa Yang Allah Berikan Maka Ketika Kita Marah-marah Kepada Orang Itu Hati-hati Hati Hati-hati Bisa Jadi Kita Adalah Tujuannya Dunia Eh Nau Dukil Lahimin Maka Bapak Yang Semoga Muliakan Di Antara Orang Munafik Di Antara Orang Munafik Ini Juga Adalah Orang Yang Ketika Diberi Diberi Zakat Diberi Zakat Diberi Apalagi Misalnya Diberi Sodakoh Begitu Kemudian Diberikan Kalau Di Waktu Idul Adha Kurban Ketika Mereka Diberikan Kepadanya Zakat Sodakoh Kurban Senang Senang Bahagia Muji Tapi Ketika Tidak Diberikan Kepadanya Maka Mereka Murka Marah-marah Marah-marah Menghasut Panitia Menghasut Ini Tanda Orang Munafik Orang Munafik Itu Salah Satu Perbuatan Mereka Ketika Mereka Diberi Senang Tapi Ketika Tidak Diberi Mereka Ngamuk Ini Hati-hati Bapak Ibu Maka Bapak Ibu Almanan 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 Tadi Apa Yang Selalu Menyebut Nyebut Pemberian Sedokah Itu Dalam Raka Ini Dalam Raka Ini Bapak Ibu Jadi Ketika Dia Berharap Kepada Orang Yang Diberi Sesuatu Kemudian Orang Yang Diberi Ternyata Tidak Mengabulkannya Tidak Mau Akhirnya Dia Marah Akhirnya Menyakiti Perasaan Orang Yang Diberi Tadi Maka Ini Masuk Kesini Bapak Ibu Dia Beramal Untuk Tujuan Dunia Saya Ulangi Almanan Ini Kenapa Masuk Kedalam Orang Yang Beramal Untuk Tujuan Dunia Karena Ketika Dia Memberikan Sesuatu Itu Dia Berharap Bagi Orang Yang Akan Diberi Itu Akan Bertimbal Balik Melakukan Yang Dia Inginkan Sekali Lagi Saya Ulangi Orang Yang Menyebut Pemberian Penyebut Sodaka Ketika Dia Memberikan Sesuatu Kepada Orang Lain Maka Dia Berharap Orang Maka Ketika Dia Tidak Berbuat Balas Baik Kepada Dirinya Akhirnya Dia Marah Marah Akhirnya Dia Kecewa Akhirnya Dia Membencinya Akhirnya Dia Menyakiti Perasaan Orang Yang Diberinya Tadi Maka Inilah Orang Yang Almanan Masuk Kedalam Golongan Orang Yang Beramal Untuk Tujuan Dunia Bapak Semoga Mulihakan Akan Tetapi Akan Tetapi Ketika Dia Diberikan Tanpa Dia Ingin Tidak Menginginkan Tidak Berharap Tidak Berharap Diberi Alhamdulillah Tidak Diberi Alhamdulillah Ketika Dia Memberikan Sesuatu Orang Itu Mau Balik Berbuat Baik Kepada Saya Alhamdulillah Tidak Tidak Apa Maka Ketika Seseorang Diberikan Dunia Tanpa Ada Rasa Ingin Sebelumnya Tidak Ada Keinginan Kemudian Juga Tidak Ada Rasa Tamak Terhadap Dunia Maka Dia Boleh Mengambil Boleh Diambil Ini Sebagaimana Hadis Umar Bin Khattab Dia Diberi Oleh Nabi Sejumlah Uang Bahwa Nabi Sallallahu Pernah Memberikan Suatu Pemberian Kepadaku Umar Bin Khattab Kemudian Aku Berkata Umar Aku Berkata Berikan Saja Pemberian Ini Pada Orang Yang Lebih Butuh Yang Lebih Miskin Dariku Begitu Beberapa Kali Sampai Akhirnya Nabi Terus Memberikan Harta Itu Kepadaku Maka Umar Aku Mengatakan Berikan Saja Pada Orang Yang Lebih Butuh Lebih Miskin Dariku Jadi Umar Ini Menolak Pemberian Dari Nabi Sallallahu Sallam Setiap Nabi Berikan Aja Kepada Yang Lebih Miskin Ada Yang Lebih Butuh Berikan Kepada Orang Lain Maka Fakhal Rasulullah Sallallahu Sallam Maka Nabi Sallallahu Bersabda Ambil Ambil Harta Ini Ambil Harta Ini Maka Kata Nabi Sallallahu Ambil Harta Yang Seperti Ini Dimanapun Engkau Tidak Merasa Mulia Dengannya Jadi Artinya Maksudnya Tidak Merasa Dimuliakan Dengan Pemberian Itu Tidak Merasa Dirinya Itu Senang Bahagia Bangga Dan Yang Yang Tidak Merasa Bangga Kemudian Kau pun Sebelumnya Tidak Meminta Minta Tidak Meminta Minta Diberi Alhamdulillah Tidak Diberi Alhamdulillah Saya Tidak Meminta Minta Misalnya Begitu Maka Kalau Seperti itu Fakhal Ambil Harta Itu Tapi Kalau Tidak Seperti itu Jangan Kalau Engkau Berharap Dunia Kalau Engkau Ingin Meminta Minta Jangan Diterima Kalau Engkau Ingin Jangan Meminta Minta Jangan Ingin Mulia Karena Diberi Jangan Jangan Ikuti Hatimu Jangan Biarkan Dan Janganlah Hatimu Bergantung Kepadanya Bergantung Kepada Dunia Tadi Jangan Maka Bapak Semoga Mulih Jadi Kalau Kita Diberi Hadiah Diberi Hadiah Atau Apapun Pemberian Maka Boleh Kita Menerima Selama Selama Pemberian Itu Tidak Hasil Dari Kita Meminta Tidak Hasil Dari Kita Meminta Kepadanya Selama Tidak Meminta Dan Selama Kita Tidak Merasa Mulia Dengan Pemberian Itu Maka Ambil Boleh Diambil Demikian Bapak Ibu Yang Semoga Melihat Ini Pengecualian Tidak Termasuk Orang Yang Beramal Untuk Dunia Tapi Bapak Ibu Semoga Melihat Saya Disini Tambahkan Walaupun Disini Tidak Ada Niat Seseorang Ketika Beramal Itu Ada Beberapa Macam Mungkin Saya Yang Disini Bapak Ibu Niat Seseorang Dalam Beramal Dalam Beramal Ada Beberapa Jenis Jadi Niat Seseorang Dalam Beramal Itu Ada Beberapa Jenis Satu Bapak Ibu Jadi Niatnya Murni Niatnya Murni Untuk Dunia Jadi Ketika Dia tahajud Dia Betul Untuk Dunia Dia Tahajud Dia Betul Betul Untuk Keinginan Keinginan Berupa Dunia Maka Orang Yang Seperti Ini Tidak Berharap Akhirat Tidak Berharap Akhirat Maka Orang Yang Tidak Berharap Akhirat Maka Orang Yang Sepanjang Ini Dia Tidak Mendapatkan Apapun Dia Tidak Dapat Apapun Di Akhirat Begitu Jadi Yang Dia Dapatkan Hanya Dunia Saja Di Akhirat Tidak Dapat Akhirnya Dinerakalah Bagiannya Inilah Termasuk Al-Mannan Di Dalam Orang Al-Mannan Ini Memberi Itu Bukan Karena Berharap Akhirat Tapi Karena Berharap Dunia Itu Yang Pertama Jadi Yang Pertama Niatnya Betul-betul Murni Untuk Dunia Yang Kedua Bapak Ibu Yang Semoga Allah Niatnya Karena Allah Karena Allah Plus Akhirat Juga Ingin Berharap Akhirat Tapi Juga Berharap Dunia Tapi Berharap Apa Dunia Maka Bapak Ibu Yang Semoga Lemuliakan Pahalanya Akan Berkurang Pahalanya Akan Berkurang Pahalanya Apa Akan Berkurang Berdasarkan Berdasarkan Ketauhidan Dan Keikhlasannya Dan Keikhlasan Jadi Kalau 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 Beramal Akhirat Dicampur Dengan Amalan Dunia Begitu Jadi Dicampur Maksudnya Untuk Allah Tapi Berharap Juga Dunia Maka Berkurang 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 Pahalanya Berdasarkan Berkurang Ketauhidan Semakin Besar Dia Tidak Ikhlasnya Semakin Besar Dia Tidak Mendapatkan Pahalanya Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Semakin Dia Besar Tidak Ikhlasnya Semakin Besar Dikurangi Pahalanya Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Ketika Dia Mendapatkan Dunia Maka Dunia Itu Menjadi Pengurang Dari Pahala Yang Orang Yang Berjihad Di Jalan Allah Subhanahu Wata'ala Niatnya Karena Ingin Berjihad Tapi Ingin Mendapatkan Gunimah Ingin Mendapatkan Dunia Mendapatkan Uang Maka Pahalanya Akan Berkurang Sebagaimana Berkurang Keikhlasan Dirinya Demikian Tapi Ketika Dia Tidak Berharap Dunia Tapi Ternyata Ada Ternyata Nanti Dibagikan Gunimah Dia Tidak Berharap Dunia Sebetulnya Tidak Mikir Itu Tapi Ternyata Nanti Ketika Menang Perang Ternyata Dibagikan Gunimah Maka Yang Demikian Tidak Apa-apa Diambil Tidak Apa Ya Insya Allah Walaupun Pahalanya Memang Tidak Sebesar Pahala Orang Yang Tidak Mengambil Gunimah Tadi Tidak Mengambil Pahala Dari Orang Yang Mengambil Yang Mengambil Gunimah Jadi Orang Yang Mengambil Gunimah Dengan Orang Yang Tidak Mengambil Gunimah Pahalanya Paling Besar Orang Yang Tidak Mengambil Gunimah Tidak Mengambil Dunia Tapi Ketika Dia Mengambil Pun Tidak Apa-apa Ketika Ketika Niatnya Hanya Karena Allah Subhanahu Wataan Jadi Bapak Ibu Semoga Melihat Nah Inilah Yang Ketiga Jadi Yang Ketiga Dia Beramal Ikhlas Ikhlas Hanya Karena Allah Berharap Akhirat Berharap Surga Berharap Pahala Tidak Berharap Upah Tidak Berharap Apa yang Dia Dapatkan Berupa Dunia Tidak Ada Hanya Ikhlas Tapi Ternyata Diberi Ternyata Apa Diberi Maka Ini Tidak Apa-apa Diterima Tidak Apa-apa Diterima Tapi InsyaAllah Dia punya Pahala Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Ini Seperti Tadi Mujahid Begitu Kemudian Para Mu'alim Mu'alim Itu Para Pengajar Pengajar Umat Dan lain Sebagainya Mereka Tidak Berharap Akhirat Berharap Dunia Mereka Berharap Pahala Tapi Ternyata Diberikan Digaji Misalnya Atau Diberikan Sesuatu Dari Orang Yang Diajarkannya Itu Maka Ketika Dia Terima Tidak Apa-apa Saratnya Apa Dia Harus Beramal Ikhlas Tidak Berharap Dunia Maka Yang Demikian Tidak Apa-apa Upahnya Ini Adalah Ini Dalam Rangka Kebaikan Dari Pemberi Itu Kebaikan Dari Pemberi Maka Boleh Dia Menerima Sebagaimana Yang Tadi Disampaikan Oleh Rasul Kepada Umar Bin Al-Khutab Tadi Tidak Mau Menerima Dari Nabi Kata Nabi Ambil Ini Selama Tidak Meminta Minta Selama Tidak Merasa Mulia Dengan Uang Ini Ambil Ini Maka Tidak Apa-apa Mengambil Dunia Dengan Catatan Dia Harus Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Bapak Ibu Semoga Allah Muliakan Ada Tambahan Lagi Sedikit Amalan Seseorang Yang Ia Yang Dilakukan Untuk Dapat Dunia Untuk Memperoleh Apa? Dunia Itu ada Dua Jadi Amalan Seseorang Yang Dilakukan Untuk Mendapatkan Dunia Itu ada Dua Pertama Amalan Yang Tidak Disebutkan Yang Tidak Disebutkan Di Dalamnya Balasan Dunia Maka Ini Tidak Boleh Bapak Ibu Kita Berharap Dunia Ada Amalan Amalan Ini Yang Memang Tidak Disebutkan Di Dalamnya Ada Balasan Dunia Tidak Ada Maka Disini Tidak Ada Celah Kita Berharap Dunia Tidak Boleh Berharap Dunia Tidak Boleh Amalan Yang Disitu Tidak Disebutkan Di Dalam Ada Balasan Dunia Maka Kita Tidak Boleh Berharap Dunia Contoh Tahajud Ini Tidak Ada Dalil Tidak Ada Dalil Yang Menyuruh Atau Tidak Ada Dalil Yang Menyebutkan Bahwa Di Antara Keutamaan Tahajud Misalnya Rizkinya Lancar Rizkinya Apa Lancar Maka Ketika Kita Tahajud Kemudian Kita Sambil Diniatkan Untuk Rizki Kita Lancar Usaha Kita Bagus Begitu Uang Kita Bagus Maka Akhirnya Dia Berkurang Pahalanya Bahkan Dengan Kedar Ketinggian Dia Keinginan Dunia Itu Bisa Menghapus Pahala Dari Apa Yang Dia Lakukan Berupa Sholat Tahajud Contoh Lagi Tahajud Itu Tidak Ada Dalil Bahwasannya Ketika Kita Sholat Tahajud Misalnya Kita Punya Anak Akhirnya Kan Ada Orang Yang Seperti Itu Gimana Biar Punya Anak Sok Perbanyak Tahajud Ini Tidak Ada Hubungannya Tahajud Dengan Banyak Anak Tidak Ada Tapi Ketika Tahajud Kemudian Dia Berdoa Ingin Punya Anak Itu Tidak Masalah Tapi Maksudnya Ketika Dia Sholat Malam Dengan Niat Punya Anak Dengan Niat Punya Anak Maka Dia Akan Hilang Pahalan Jadi Allah Subhanallah Kecuali Kadar Keikhlasannya Besar Jadi Kadar Keikhlasannya Itu Akan Terkurangi Contohnya Apalagi Misalnya Contohnya Contohnya Misalnya Saum Saum Senin Senin Kamis Saum Senin Kamis Dengan Harapan Dicintai Orang Banyak Agar Dicintai Orang Tanaka Orang Seperti Ini Ini Berharap Dunia Berharap Dunia Jangan Orang Mau mencintai Mau tidak Berdoa Yang Bantai Saum Senin Kamis Begitu Tapi Kalau Dia Senin Kamis Biar Orang Senang Kepada Saya Akhirnya Dia Saum Senin Kamis Maka Senin Kamis Ini Bukan Ikhlas Karena Allah Tapi Karena Ingin Dicintai Orang Orang Lain Maka Yang Demikian Ini Amalan Yang Tidak Disebutkan Di Dalamnya Ada Balasan Dunia Kemudian Dia Berharap Dunia Maka Ini Tidak Boleh Maka Mengurangi Pahala Yang Disebutkan Adanya Balasan Dunia Disebutkan Adanya Balasan Dunia Maka Semacam Ini Ini Boleh Kita Berharap Dunia Sebagaimana Yang disebutkan Di dalam Keterangan Misalnya Contoh Barang Siapa Yang Ingin Dilapangkan Rizkinya Barang Siapa Yang Ingin Dilapangkan Rizkinya Kemudian Dipanjangkan Umurnya Dipanjangkan Umurnya Maka Faliyah Silrah Rahimah Maka Jalinlah Silaturahim Jadi Bapak Ibu Yang Sebagi Muliakan Ketika Seorang Menjalin Silaturahim Dalam Sebuah Hadis Ini Hadisnya Sohi Bukhari Dan Muslim Maka Akan Dilapangkan Rizkinya Akan Dipanjangkan Umurnya Ini Disebutkan Bapak Ibu Jadi Ketika Kita Menjalin Silaturahim Rezik Kita Akan Dilancarkan Begitu Umur Kita Akan Dipanjangkan Maka Jika Seseorang Melakukan Amalan Semacam Ini Ikhlas Karena Allah Berharap Akhirat Tapi Juga Ingin Agar Dilapangkan Rizkinya Dipanjangkan Umurnya Sesuai Dengan Hadis Yang Tadi Disebutkan Makin Demikian Tidak Apa-apa Ini Tidak Apa-apa Jadi Ada dua Ada Amalan Yang Memang Dicontohkan Disitu Ada Berharap Dunia Maka Tidak Apa-apa Misalkan Dilapangkan Rizkinya Dimudahkan Misalnya Dipanjangkan Umurnya Maka Tidak Apa-apa Kita Berharap Dunia Seperti Itu Tapi Kalau Tidak Ada Maka Tidak Boleh Kita Berharap Dunia Tapi Kalau Berdoa Boleh Misalnya Kita Sholat Tahajud Setelah Sholat Tahajud Kita Berdoa Ya Allah Mudahkan Rizki Saya Ya Allah Pelancarkan Ya Allah Masukkan Saya ke Universitas Sesuai Dengan Apa Yang Saya Inginkan Ya Allah Tapi Engkau Yang Maha Pemberi Yang Terbaik Ya Allah Seperti Tidak Masalah Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Bapak Ibu Yang Semoga Mulihakan Salah Satu Tanda Sekali Lagi Salah Satu Tanda Amalan Amalan Apa Soleh Untuk Dunia Untuk Apa Dunia Adalah Dia Menyebut Amalan Itu Menyebut Amalan Tersebut Apalagi Menyakiti Apa Namanya Perasaan Menyakiti Perasaan Orang Yang Telah Diberinya Ini Adalah Salah Satu Tanda Amalan Apa Nama Solehnya Adalah Hanya Untuk Dunia Maka Bagaimana Desanya Inilah Kata Alimam Siapa Alimam Ini Apa Namanya Alimam Az-Zahabi Rahimahullah Ta'ala Di dalam Hadis Yang Sohih Kata Nabi S.A.W. Salah Satun Layukallimuhumun Allah Ada Tiga Golongan Tiga Kelompok Yang Allah Tidak Berbicara Dengan Mereka Dan Allah Tidak Akan Pernah Melihat Mereka Tidak Berbicara Kepadanya Tidak Allah Lihat Mereka Dicu'ek Dan Juga Tidak Disucikan Mereka Itu Dan Bagi Mereka Azab Yang Pedih Siapa Adalah Orang Yang Menjulurkan Pakaian Jadi Sampai Melebihi Batas Mata Kaki Jadi Melebihi Batas Mata Kaki Isbal Dia Melakukan Isbal Jadi Sampai Pakaiannya Sarungnya Gamisnya Sampai Melebihi Mata Kaki Sengaja Seperti Itu Maka Ini Masuk Kedalam Orang Orang Yang Nanti Pada Hari Kiamat Allah Tidak Melihatnya Allah Tidak Berbicara Kepadanya Allah Tidak Sucikan Dia Yang Manan Itu Orang Yang Memberi Tapi Disebut Pemberian Ini Orang Yang Masuk Kedalam Kategori Tiga Kolombok Yang Ketiga Orang Yang Berbohong Yang Menutupi Barang Daganya Dengan Sumpah Palsu Maksudnya Apa Ini Mahal Dari Sananya Demi Allah Dia Demi Allah Dia Bersumpah Tapi Bohong Sebetulnya Dalam Rangka Agar Orang Lain Membeli Barang Tersebut Dia Bersumpah Dengan Bersumpah Yang Dusta Maka Ini Masuk Kedalam Golongan Orang Orang Yang Allah Tidak Berbicara Kepada Mereka Tidak Lihat Mereka Tidak Disucikan Mereka Dan Bagi Mereka Adab Yang Pedih Salah Satunya Almanan Orang Yang Memberi Tapi Dengan Berharap Dunia Orang Yang Memberi Tapi Menyebut Pemberian Itu Yang Kedua Hadisnya Dari Umar Bin Yazid Ashami Dari Abu Salam Dari Ada Tiga Kelompok Yang Allah Tidak Terima Dari Mereka Apa Yang Mereka Amalkan Apa Yang Mereka Lakukan Keadilan Mereka Kebaikan Mereka Tidak Akan Diterima Oleh Allah Siapa Orang Yang Durhaka Orang Yang Durhaka Kepada Orang Tua Orang Durhaka Kepada Allah Kepada Orang Tua Orang Yang Selalu Memberikan Tapi Dengan Disebut Pemberian Nau Zubillah Dan Orang Yang Mendustakan Kedar Takdir Jadi Mendustakan Takdir Maka Orang Tersebut Adalah Orang Yang Allah Tidak Terima Amal Soleh Mereka Nau Zubillah Salah Satunya Alman Orang Yang Selalu Memberikan Tapi Selalu Berharap Dunia Atau Ingin Dipuji Oleh Orang Yang Diberikan Tadi Nau Zubillah Min Dalik Maka Bapak Ibu Semoga Lemuliakan Manan Ini Memberi Sesuatu Tapi Selalu Menyebut Pemberian Ini Masuk Kedalam Dosa Besar Bapak Ibu Jadi Hanya Hanya Dua Hadis Ini Saja Dengan Ayat Yang Tadi Saya Sebutkan Beberapa Pembahasan Yang Agak Sedikit Menguatkan Apa Yang Tadi Disampaikan Bahwasannya Orang Yang Alman Dan Itu Orang Orang Yang Beramal Tapi Tujuannya Dunia Na'udzubillah Suma Na'udzubillah Mudah-mudahan Allah Jauhkan Kita Dari Kelompok Seperti Ini Insya Allah Demikian Bapak Ibu Yang Bisa Disampaikan Benarnya Dari Allah Salah Dari Saya Semoga Allah Ampuni Dan Mudah-mudahan Allah Terima Amal Soleh Kita Dan Allah Jadikan Kita Hamba-hambanya Yang Bersyukur Dan Bersabar Amin Saya Kembalikan Ke Pak Ahmad Untuk Memandu Yang Selanjut Mengapa Masih Ada Waktu Beberapa Menit Kalau Bapak Ibu Mau Bertanya Persilahkan Di Cet Belum Ada Silahkan Bapak Ibu Kalau Mau Bersanya Baik Ustaz Mungkin Sepertinya Tidak Ada Pertanyaan Alhamdulillah Karena Materi Utamanya Tadi Dari Dua Hadis Tadi Itu Saja Ustaz Dan Insya Allah Bapak Ibu Orang-orang Yang Soleh Memberikan Tidak Pak Lutfi Mau Bertanya Silahkan Pak Lutfi Kalau Mau Langsung Silahkan Pak Lutfi Kalau Mau Lewat Sambil 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 Amin Amin Mau Tanya Tapi Mungkin Boleh Pak Jangan Susah Susah Sedikit Menyimpan Dari Tema Tapi Masih Mengenai Sodako Misalkan Ini Saya Mau Persodako Niatnya Itu Setiap Bulan Persodako Katakan Misalkan 500.000 Kadang Saya Habiskan 500.000 Itu Nanti Kalau Habis Saya Menahan Tidak Persodako Artinya Ketika Ada Ada Orang Yang Minta Sodako Saya Tahan Mungkin Bulan Depan Lagi Apakah Itu Dibolehkan Karena Mengingat Kan Kalau Ada Hadis Yang Tidak Boleh Menghitung Dalam Sodako Ini Berkaitan Dengan Tadi Misalkan Saya Menjatakan 500.000 Kalau 500.000 Itu Habis Berarti Sodako Yang Saya Berikan Itu Ditahan Untuk Bulan Depan Lagi Apakah Itu Dibolehkan Baik Masya Allah Barakul Fik Mudah-mudahan Allah Berkahi Dan Kita Semua Pertanyaannya Masya Allah Bagus Tapi Bapak Ibu Semoga Allah Melihakan Sodako Itu Ada Sodako Wajib Ada Sodako Mustahabah Sodako Yang Wajib Dan Sodako Yang Sunnah Sodako Yang Wajib Itu Zakat Sebagaimana Yang Sudah Kita Bahas Yang Kedua Sodako Yang Mustahabah Maksudnya Adalah Yang Disunahkan Dianjurkan Kalau Disunahkan Berarti Bapak Bulan Ini Sodako Bulan Ini Juga Tidak Sodako Dosa Tidak Tidak Artinya Apa Karena Itu Bapak Sunnah Jadi Intinya Dari Pertanyaan Yang Tadi Disampaikan Ketika Seseorang Berniat Sodako Tiap Bulan 500 Ini Masya Allah Bagus Sekali Tiap Bulan 500 Berarti Sehari Itu 20 Ribuan Atau 15 Ribuan 17 Ribuan Berarti Sekitar 17 Ribuan Saya Sedako Tiap Hari Berarti Sudah Berusaha Untuk Melakukan Yang Terbaik Sesuai Dengan Kemampuannya Nah Ketika Sudah 500 Ribuan Saya Tidak Bisa Sodako Lagi Artinya Ketika Ada Orang Lain Atau Ada Lembaga Sebagainya Yang Berharap Ini Kemudian Kita Tidak Diberi Maka Kita Tidak Berdosa Tidak Dosa Insya Allah Kenapa Karena Ini Bab Sodako Sunnah Tapi Kita Punya Pahala Dengan Apa Yang Kita Lakukan Yang Kedua Tetapi Ketika Yang Meminta Sodako Ini Adalah Orang Yang Betul Memerlukan Jadi Dia Membutuhkan Yang Tidak Makan Belum Makan Misalnya Sudah Dua Hari Betul Miskin Maka Lebih Baik Kita Berikan Walaupun Kita Sudah Bersodako 500 Kita Keluarkan Juga Kenapa Karena Ini Untuk Kebaikannya Tapi Tidak Harus 500 Misalnya Berapa Sesuai Dengan Kemampuan Kita Artinya Adalah Kembali Kepada Istihto'at Tuna Kembali Kepada Kemampuan Kita Kalau Kita Mampu Segitu Kita Berikan Kalau Kita Tidak Mampu Kita Tidak Memberikan Maka Kalaupun Tidak Memberikan Tidak Apa-apa Karena Ini Bagian Bab Sunnah Sunnah Bukan Bab Yang Wajib Demikian Mungkin Pasan Yang Bisa Saya Jawab Demikian Insyaallah Tidak Termasuk Menghitung Dalam Persaudah Insyaallah Tidak Menghitung Ketika Dia Bersedekah Kemudian Disebut-sebut Soda Kohnya Itu Kemarin Saya Sudah Kamu Ngasih 500 Kamu Sekarang Minta Lagi Kemarin Sudah Dikasih Itu Menghitung Kalau Misalnya Dia Ternyata Minta Sudah Kepada Kita Cukup Kita Katakan Saya Belum Bisa Memberikan Itu Tidak Tidak Sebut Sudah Yang Telah Kita Berikan Demikian Jadi Insyaallah Tidak Menghitung Sedekah Yang Kita Sesuai Kemampuan Kecuali Pasam Ini Mampu Untuk Sebetulnya Tiap Bulan Itu 2 Juta Tapi Hanya 500 Yang Disisikan Yang Lainnya Tidak Pokoknya Tapi Ketika Seperti Itu Insyaallah Tidak Berdosa Kenapa Karena Ini Sudah Konya Adalah Bukan Sudah Koyang Wajib Tapi Sudah Koyang Sunah Tapi Semakin Dia Beramal Bangaya Dalam Sudah Semakin Banyak Pahala Yang Akan Didapat Maka Ketika Kita Mampu Untuk Memberikan Lebih Baik Kita Berikan Lagi Juga Agar Tidak Sebagai Orang Yang Tidak Mensyukuri Nimat Allah Jadi Kalau Mohon Maaf Kita Punya Uang 100 Juta Tiap Bulan 500 Ribu Gaji Kita 100 Juta Ini Menurut Saya Walaupun Tidak Masalah Tidak Sudah Kauh Tidak Apa-apa Tapi Kebaikannya Tidak Lebih Baik Daripada Orang Yang Punya 100 Ribu Tapi Dia Punya Sedekah Tiap Bulannya 10 Ribu Dia Punya Gaji Misalnya 2 Juta Tapi Setiap Bulan Dia Sisikan 200 Ribu Maka Orang Yang Mensisikan 200 Ribu Dari 2 Juta Itu Itu Akan Lebih Besar Di Sisi Allah Pahalnya Daripada Orang Yang Mengeluarkan 500 Ribu Tapi Punya Uangnya 100 Juta Tiap Bulan Kenapa Karena Kemampuan Dia Sebetulnya Harusnya Lebih Besar Tapi Dia Memberikan Yang Lebih Kecil Jadi Intinya Seperti Itu Jadi Besar Baik Syukran Ustaz Sama-sama Ini ada pertanyaan dari Pak Lutfi Saya coba bacakan Bismillah Bagaimana Apabila Bekerja Kemudian Kita cari muka Di hadapan Atasan Dengan Bekerja yang lebih Daripada yang lain Supaya Bisa Naik gaji Lebih cepat Apakah Diperbolehkan Barakallahu Intinya Bapak Ibu Semoga Muliakan Apapun Yang kita Lakukan Mau dunia Mau akhirat Hanya berharap Allah Kita Beribadah Kerja Itu juga Ibadah Kerja Kita Adalah Karena Allah Bukan Karena Atasan Kita Bukan Karena Pimpinan Kita Karena Allah Pimpinan Kita Atasan Kita Memuji Kita Bodo amat Muji Alhamdulillah Tidak Muji Alhamdulillah Saya Memberikan Yang Terbaik Karena Allah Jadi Tidak Usah Cari Muka Apalagi Cari Cari Duit Bukan Cari Cari Yang Lain Cari Muka Tidak Perlu Jadi Intinya Cari Wajah Allah Dengan Kerja Kita Jadi Kuliah Kita Kerja Kita Apapun Yang Kita Lakukan Niatkan Hanya Karena Allah Bukan Karena Pimpinan Kita Agar Kita Dipakai Agar Kita Naik Gaji Lebih Cepat Jangan Pokoknya Yang Terbaik Saja Di sisi Allah Insya Allah Orang Lain Akan Melihat Hasilnya Orang Lain Akan Melihat Perjuangan Kita Insya Allah Tidak Akan Pernah Salah Allah Dalam Memberikan Kepada Manusia Atau Hambanya Yang Soleh Maka Allah Akan Angkat Dia Di Dunia Di Akhirat Di Dunia Bisa Jadi Dia Akhirnya Ketika Melihat Karena Ikhlas Karena Karena Orang Yang Ikhlas Karena Allah Maka Akhirnya Orang Akan Mencintainya Jadi Luruskan Niat Karena Allah Bukan Karena Pimpinan Allah Demikian Pak Baik Saya coba Bacakan Lagi Dari Pak Eka Bismillah Izin Bertanya Istad Jika Kita Menahan Memberikan Sadakah Sadakoh Kepada Orang Tertentu Dalam Rangka Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Orang Tertentu Agar Tidak Sering Meminta Bantuan Atau Agar Dia Bisa Memulai Janji Atau Tidak Meminjam Riba Bagaimana Ustaz Baik Barak Allah Fik Bapak Ibu Semoga Allah Muliakan Ini Beda Kasusnya Dengan Orang Yang Tidak Mau Memberi Ini Bukan Tidak Memberikan Pelajaran Ini Adalah Takdib Apa Namanya Takdib Itu Memberikan Pendidikan Baik Itu Kepada Anak Kepada Orang Lain Saudara Teman Kita Enggak Memberi Meminta Minta Akan Tetapi Lebih Baik Jangan Hanya Seperti Itu Jangan Hanya Menahan Pemberian Tapi Lebih Baik Kita Sampaikan Juga Mohon Maaf Kang Mohon Maaf B Mohon Maaf Sebagainya Bahwasannya Meminta Minta Itu Dilarang Oleh Agama Begini Sampaikan Saja Seperti Itu Jadi Mau Dia Nerima Mau Tidak Terserah Jangan Meminta Minta Begitu Ketika Dia Menerima Usulan Kira Kemudian Kita Lihat Oh Dia Betul Betul Tidak Tidak Lagi Meminta Tiba Tiba Kita Kasih Dia Ada Rezeki Buat Kamu Artinya Apa Ini Adalah Kebaikan Buat Kita Dan Buat Dia Insya Allah Dan Itu Pun Kalau Bisa Kita Lakukan Seperti Itu Artinya Selain Mentadib Tidak Memberikan Tapi Kita Sampaikan Juga Nasihat Itu Lebih Baik Jangan Hanya Tidak Memberi Kalau Mampu Kita Nasihati Setelah Kita Berikan Nasihat Kemudian Apa Namanya Tadi Tiba-tiba Di Satu Saat Dia Sudah Bagus Kita Nilai Sudah Bagus Kita Beri Tiba-tiba Ini Ada Rezeki Buat Kamu Alhamdulillah Dari Allah Subhanahu Jadi Artinya Dia Akan Mudah-mudahan Apa Namanya Akan Mendapatkan Kebaikan Dari Setiap Yang Dilakukannya Demikian Dicat Sepertinya Sudah Tidak Dapat Tanya Lagi Dari Tidak Bapak Ibu Sudah Tidak 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 Semoga Allah Mulihakan Demikian Mungkin Yang Bisa Disampaikan Semoga Allah Subhanahu Ta'ala Amalkan Setiap Apa Yang Kita Ilmui Amalkan Setiap Yang Kita Ketahui Mudah-mudahan Apa Yang Kita Ketahui Ini Sebagai Bagian Dari Pahala Yang Allah Kelak Berikan Kepada Kita Nanti Di Akhir Insya Allah Amin Ya Rabat Mudah-mudahan Duduknya Kita Mendengarkannya Kita Ihtimam Perhatian Kita Ini Sebagai Pembangan Amal Soleh Kita Penggubur Dosa Dosa Kita Dan Allah Sebabkan Kita Masukkan Ke Dalam Surga Yang Penuh Dengan Kenimatan Amin Ya Rabat Mungkin Nanti Pak Ahmad Yang Nutup Acara Ini Saya Tutup Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat Buat Kita Semua Dan Terima Kasih Banyak Bapak Ibu Sudah Bergabung Insya Allah Kajian Ini Kita Lanjutkan Pekan Depan Membah Kembali Kitab Al-Kabair Mengenai Dosa-dosa Besar Yang Lainnya Baik Kita Tutup Dengan Dan Akhir Majlis Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Makasih Semua Bapak Bapak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Bapak Gotахum Pekan